Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Remaja bertubuh kecil berjiwa besar Demi biayai adik dan sakit ibunya, ia rela begini Orang tua kita telah mengurusi kita mulai dari kandungan Dengan beban yang dirasakannya sangat berat dan susah bayar Demikian juga ketika melahirkan Ibu kita mempertaruhkan jiwanya antara hidup dan mati Ketika kita lahir, ibulah yang menyusui kita Kemudian membersihkan kotoran kita Semuanya dilakukan oleh ibu kita Bukan oleh orang lain Ibu kita selalu menemani Ketika kita terjaga dan menangis Baik di pagi, siang, atau malam hari Apalagi kita sakit Tidak ada yang bisa menangis kecuali ibu kita Sementara bapak kita juga berusaha agar kita segera sembuh Dengan membawa ke dokter atau yang lain Sehingga kalau ditawarkan antara hidup dan mati Ibu kita akan memilih mati agar kita tetap hidup Itulah jasa seorang ibu terhadap anaknya Jadi amat sangat pantas dan wajar Ketika ada seorang anak yang juga memperlakukan orang tuanya Sebagaimana yang seharusnya Dan mengutamakan orang tuanya lebih dari apapun Sebagaimana yang dilakukan oleh anak ini Bagaimana kelanjutan kisahnya Mari kita simak bersama kisahnya Kiki duduk terkantuk Sejak dini hari anak ini sudah melangkahkan kakinya Dari rumahnya dilebak bulus Hingga jelang siang tiba di perumahan mewah bermata hijau Memanggul 10 cobek berbagai ukuran Yang belum terjual satupun juga Letih sudah mendera Duduk terkantuk dia di trotoa jalan Menundukan wajah Coba pejamkan mata Menghela-lelah Di samping rumah begitu megah Langkah kakinya yang kecil menyisir jalan Mencoba menjemput rejeki hari ini Seperti kemarin dan kemarinnya lagi Selalu punya harapan Siapa tahu cobek-cobeknya laris manis terjual Pulang membawa uang Dan lepas beban di bunda kurusnya Meskipun itu tak pernah sekalipun terjadi Kiki namanya 11 tahun usianya Ia sudah 3 tahun ini tak bersekolah lagi Karena ingin membantu beban orang tuanya Ibunya buru cuci dan bapak pemulung Biar adik-adik saya yang bersekolah Katanya dengan wajah datar Tak ingin bersekolah Ia menggelengkan kepalanya Cari uang bantu emak Katanya lirik Deru kendaraan sekitarnya hampir menghilangkan suaranya Debu berhampuran menerpannya Mimpinya menjadi tentara seakan terbang pula Anak sekecil itu Memikul beban berat tak sebatas arti sesungguhnya Ketika anak lainnya bergembira Mendapat mainan dan baju baru Ia harus berburu waktu untuk dapat uang hari itu Ketika anak lain bersiap sekolah Wujudkan masa depannya Ia masih menyisir jalan tanpa ujung Berhenti saat lelah saja Ketika anak lain punya waktu banyak bermain Kiki kecil hanya sempat sibuk dengan pikiran cobek Yang harus terjual Agar ada uang untuk emak nanti Semoga Allah selalu melindunginya Sahabat sejuta kisah Semoga kemuliaan senantiasa menaungi kehidupan anak hebat ini Yang rela mempertaruhkan impiannya Demi membantu beban orang tua dalam menyekolahkan adik-adiknya Berbakti kepada orang tua balasannya adalah surga oleh Allah Di dalam hadis Nabi Disebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk surga Maka kebalikan dari hadis tersebut yaitu Anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua Akan dimasukkan oleh Allah ke surga Dosa-dosa yang Allah segerakan asapnya di dunia Di antaranya adalah Berbuat solim dan durhaka kepada kedua orang tua Dengan demikian Jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya Allah menghindarkannya dari berbagai malapetaka Dengan izin Allah Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!